selamat menikmati untuk bersama-sama mari kita sebarkan sebanyak mungkin love kita sebarkan sebanyak mungkin happiness kita sebarkan sebanyak mungkin joyful kepada orang-orang di sekitar kita karena dengan Anda melakukan hal sederhana semacam itu itu sama artinya dengan Anda membentangkan karpet merah di hadapan Anda sehingga manifestasi akan terjadi dengan jauh lebih cepat oke jadi kita langsung masuk pada pembahasan kita pada hari ini pembahasan kita hari ini adalah tentang see good in all things lihat segala sesuatu dari sudut pandang yang baik untuk Anda see good in all things kenapa coba pembahasan kita adalah tentang melihat segala sesuatu yang baik di sekitar kita karena memang orang seringkali lupa dengan hal sederhana semacam ini kenapa bisa saya katakan seperti itu karena ini juga berlaku pada saya banyak sekali ketika seseorang itu berhadapan dengan situasi yang terlihat tidak menguntungkan dia kemudian hal itu seperti menekan dia memberikan pressure yang sangat kuat entah itu sebuah kegagalan entah itu sebuah penolakan entah itu apapun itu yang tidak menyenangkan orang tersebut terlalu fokus pada emosi negatif tadi atau pada perasaan-perasaan tidak menyenangkan tadi penolakan kegagalan dan lain sebagainya sementara mereka lupa bahwa di sekitar mereka di sekitar setiap manusia itu ada banyak sekali berkat yang diberikan God kepada kita mulai dari hal sederhana seperti Anda sudah masih diberi kesempatan untuk bernafas seperti sekarang Anda diberi kesempatan untuk melihat video ini kita bisa saling bertatap muka melalui jarak yang sangat jauh seperti sekarang ini itu adalah hal yang layak untuk kita syukuri tapi orang ketika berhadapan dengan suatu problem banyak yang melupakan hal-hal itu sehingga mereka justru mengaktifkan law of attraction dari sisi yang terbalik atau dari sisi yang salah harusnya mereka bisa menarik kebaikan pada diri mereka mereka bisa mengaktifkan hal yang baik kepada diri mereka tapi karena mereka fokus pada hal negatif tadi yang ada hal negatif tadi justru makin banyak datang kepada mereka karena itu tema kita pada hari ini adalah see good in all things lihatlah sisi baik dari segala hal jika Anda sekarang menghadapi sebuah kegagalan misalkan saja coba lihat oh mungkin ada kekurangan dari cara yang saya lakukan ini mungkin ada cara lain yang bisa saya gunakan sehingga saya lebih efisien untuk melakukan hal yang saya kerjakan ini coba cari hal itu jika Anda berada dalam suatu pressure atau tekanan coba Anda berhenti sejenak dari apa yang Anda kerjakan saat ini Anda pergi keluar entah itu beli kopi Anda pergi keluar dengan teman Anda Anda refreshing Anda hangout dan lain sebagainya dengan Anda melakukan hal itu Anda akan tersadarkan seketika itu juga bahwa oh iya ternyata di sekitar saya sudah ada banyak hal baik cuman saya seringkali lupa dengan hal ini karena banyak tekanan-tekanan yang datang sehingga fokus saya jadi kesitu karena itu ya ini masih berkaitan sekali dengan pembahasan kita sebelumnya yaitu tentang diversity misalkan atau keberagaman ketika kita terlalu fokus pada satu hal jika hal itu baik itu akan membawa hal yang baik tapi jika hal itu buruk maka itu akan membawa hal buruk pada kita jadi coba buka pikiran Anda buka mata Anda lebar-lebar lihat sekeliling Anda be grateful with everything within you right now bersyukurlah pada apa yang sudah ada pada diri Anda saat ini mungkin ini belum seperti yang Anda visualisasikan tapi bersyukur saja dulu dengan Anda mensyukuri oh saya bersyukur masih punya mata untuk melihat video ini oh saya bersyukur masih punya telinga untuk mendengarkan musik-musik yang saya sukai oh saya bersyukur karena saya masih memiliki mulut dan lidah untuk berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat saya bersyukur saya dengan Anda melihat segala hal dari sudut pandang yang baik si good in all things tadi maka Anda akan merubah emosi Anda yang tadinya ketika Anda dalam tekanan Anda negatif perlahan-lahan akan berubah menjadi positif mungkin ini terdengar seperti sebuah retorika tapi tidak peduli apakah itu hanya sebuah retorika belaka atau bukan jika hal itu bermanfaat untuk Anda maka lakukan saja why not oke karena itu saya kembali lagi harus mengingatkan bahwa di dalam diri setiap manusia ada yang namanya parts of God atau bagian dari God yang dihembuskan dipercikkan dalam diri setiap manusia jadi jika Anda tidak menghargai diri Anda sendiri Anda tidak melihat sisi baik dari diri Anda sendiri dari lingkungan sekitar Anda itu sama artinya dengan Anda tidak menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada Anda padahal sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa believe in God oke thanks for watching and we meet again in the next video always see a good in all things thank you